Pemerintah Kaopat Ngawi tahun ini perencanaan revitalisasi bekas bangunan plasa menjadi mal pelayanan publik. Dalam pelaksanaan lelang untuk pengerjaan tahap pertama tidak langsung berjalan mulus. Pembangunan MPP mengalami dua kali gagal lelang dan saat ini masuk proses lelang yang ketiga. Proses tender rehabilitasi Ngawi-Plasa untuk kantor mal pelayanan publik atau MPP tahap 1 ternyata tidak berjalan lancar. Sebab proses tender atau lelang tersebut dua kali gagal. Kepala Pengadaan Barang dan Jasa Sedda Ngawi, Mami Subagio menjelaskan bahwa proses masuk lelang rehabilitasi Ngawi-Plasa untuk kantor mal pelayanan publik MPP tahap 1 dilakukan sejak April lalu namun gagal. Selanjutnya kembali dilakukan tender kedua pada Mei dan kembali gagal. Penyebabnya karena peserta yang mengikuti tender tidak memenuhi persyaratan seperti administrasi, kualifikasi teknis, dan harga. Setelah dua kali gagal atau re-tender, selanjutnya dilakukan lelang kembali untuk ketiga kalinya pada 28 Juni. Hasilnya pada 15 Juli kemarin sudah selesai dan sudah ada pemenangnya. Dan saat ini prosesnya pada tahapan masa sanggah hingga 21 Juli mendatang. Mami menambahkan setelah masa sanggah ini nantinya akan ada surat penunjukan langsung dan penanda tanganan kontrak. Rehabilitasi Ngawi-Plasa untuk kantor mal pelayanan publik MPP tahap 1 ini pagu anggaranya mencapai 3,8 miliar rupiah dengan nama pemenang CV Maju Makmur dari Kabupaten Ngawi. Tender pertama gagal karena dari semua peserta tidak ada yang menulis syarat setelah administrasi, kualifikasi teknis, dan harga. Dan kita coba untuk tender kedua. Dengan tender kedua ini juga gagal lagi karena hal yang sama bahwa perseratan administrasi, kualifikasi teknis, dan harga juga tidak ada lelos. Dan kita coba kita tender ulang, yaitu tender ketiga. Dan sudah kita umumkan pendaftaran atau kita umumkan tender sejak tanggal 28 Juni. Dan Alhamdulillah sampai dengan sekarang itu sudah selesai untuk tendernya itu pertanggal 15 Juli kemarin. Seperti diketahui, Pemkap Ngawi saat ini tengah mempersiapkan pembangunan MPP di bekas bangunan plaza. Tahap awal dialokasikan 3,8 miliar rupiah untuk pembuatan dua kantor dinas, yakni DPM PTSP dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Sedangkan tahap dua, nantinya untuk bangunan induk MPP juga direncanakan pada tahun 2022 ini. Itu Wahyu, JDV, Ngawi.